Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Arief Angon oke teman ini dia media dasar menanam aglonema yang pertama kita bersiapkan indukan dari aglonema ini kan tunisnya banyak sekali teman kita ambil kira-kira berapa lah juga batang dari aglonema ini juga bisa kita tanam jadi jangan dibuang kita potong-potong juga bisa oke bahan-bahannya ini pertama tanah terus ada sekam dan disini ada kita menggunakan pupuk ayam ada arang mau arang terserah arang apa bebas dan saya pakai batu bata ditubuk kecil-kecil oke untuk pertama yaitu tanah kita ambil 2 genggam tanah seperti ini jadi perbandingannya 2 genggam tanah terus 2 genggam sekam sekam dan saya 2 genggam pupuk teman kalau bisa yang pupuknya itu yang udah jadi udah ready jadi udah maur seperti ini maur itu kalau bahasa indonesianya lembut kita campur kita campur baca jawanya carup nah seperti ini setelah tanah tercampur kita siapkan pot setelah itu kita setelah itu kita persiapkan pot jadi ini pot yang murah lah ya untuk awal tanam kita yang pertama yaitu kita masukkan batu bata yang udah kita tumbuk ya jadi kira-kira aja teman jadi fungsi dari batu bata ini yaitu untuk supaya drainase dan sirkulasi udaranya lancar teman jadi setelah itu diatasnya saya kasih arang kalau misal teman-teman tidak dikasih arang juga gak apa-apa karena arang juga ada fungsinya teman jadi ini sebagai penyimpan cadangan air jadi pada saat musim kemarau itu sangat baik sekali kalau kita kasih arang juga ini dapat menyuburkan tanah juga teman jadi setelah bata dan arangnya kita tata seperti ini oke kita masukkan campurannya di tanah pupuk dan juga sekam jangan full-full teman jadi kira-kira aja seperti ini oke kita ratakan dan jangan ditekan ya teman ya seperti ini jadi setelah medianya siap seperti ini baru kita bersiapkan anakan dari aglonema yang tadi teman ini saya ambil dua ya kan kita tanam teman jadi setelah kita buat lubang media tanam seperti ini kira-kira jangan terlalu dalam juga jangan terlalu ke atas teman seperti ini jadi pededaran aglonemanya sudah siap jadi pededaran dua aglonema ini sudah siap dan kita siram segini teman kira-kira aja ya kan setelah aglonemanya siap seperti ini teman jadi kita persiapkan alas teman ini alas yang alami saya menggunakan cobek dia taruh disini teman jadi kalau kita menyiram airnya kan tidak becek ke tubah kemana-mana jadi kalau tubahnya ke cobeknya cobeknya jadi bisa juga langsung bisa diserap oleh tanaman ini sendiri kalau pada saat kita lupa menyiram atau kekeringan di bagian atasnya kan dasarnya masih ada air jadi bisa yang diserap oleh tanaman itu sendiri teman kira-kira kalau sudah seperti ini teman jadi ini kan jenis tanaman tidak suka terkena cahaya matahari langsung jadi yang cahayanya kira-kira yang redup seperti ini teman jadi ini ada koleksi aglonema yang sudah jadi ini sudah mulai ada tunasnya lagi ini sudah mulai ada tunasnya teman jadi seperti ini oke teman ini dia cara menanam aglonema oke teman cukup ini saja tentang cara menanam aglonema atau cara dasar menanam aglonema secara simple murah versi saya teman oke saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para pecinta tanaman hias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati